Terima kasih. Soalnya kan aku disana jadi model ya, kayak photoshoot, kayak primer gitu, bener-bener yang ini tuh. Ikutan front row, fashion show gitu kan. Aku suka lupa sekarang gimana caranya ngehost. Tapi waktu itu pas NZ lagi ke Jakarta Fashion Week, gue juga di front row untuk pagelaran Cubitus ya. Ngapain ya, baju-baju anak ya. Emang jiwa-jwa keibuannya ada ya. Ya gitu, iya bener-bener. Gue bener-bener baru pertama kali ketemu NZ ya setelah tujuh tahun. Cuma sebulan, sebulan gak nyampe ya. Ini perdana loh, perdana. Makasih mau interview aku ya. Masih bisa syuting gak nih? Masih-masih. Tapi walaupun agak kaku-kaku dikit gak apa-apa ya? Because I'm not comfortable. Mereka harus berbicara di Inggris? Jangan deh lu. Jangan deh lu. Jangan deh lu. Panik sendiri. Boleh-boleh. Bawa. Gua maaf, kemarin pengin banget. Tapi gak ada. Kali kerupuk kulit kali, kan? Ada. Kerupuk kulit gak dari nyinyak loh? Dekat sini ada, sate padang. Lu banyak gak sih? Dia dari Indonesia bawa kerupuk kulit. Dia dis Indomie lagi. Gua di nyinyak bawa kerupuk. Tapi buat yang sama Candika itu. Oh buat konten. Yang reals itu. Apa mau itu aja? Itu dari nyinyak loh? Gak usah. Gak usah. Itu lu create itu emang niat. Sebelumnya lu dimana itu? Dinudak juga kan? Enggak, dari rumah itu rumah gua. Dimana di nyinyak ada pohon pisang. Oh iya juga. Masa dinudak ada pohon pisang? Ada gak sih? Adalah pisang-pisang aja. Pasti. Adalah. Emang kepikir pisang cuma ada di daerah Cirende doang? Enggak, tapi bentuk pohon pisangnya kayaknya gak gitu deh. Lebih fancy gitu kalau nyinyak. Karena misalnya New York gitu. Gak ada di rumah gua di Jagakasa ada pisang blood red. Lu tau? Anak Fargata White. Itu mahal banget itu lumayan. Anak Fargata White. Segini aja 3 juta. Ini kita mau ngundang elo lagi gak? Buat bahas rumah-rumah. Ngecapi. Karena dia lebih tau rumah gua juga ya. Di rumah-rumah dulu ya. Ini kita siapa? Ternyata masih aja kan istrinya. Aku kira tete lebih ke Ayu Ting Ting sekarang. Masih ada ya? Masih ada ya? Gua emang udah punya geng baru juga. Selain lu punya geng sama Reza dan lain-lain. Gua Wendy sama Ayu kan udah mulai bondi juga. Geng gua ini bisa ngomong dua bahasa. Bahasa Arab, bahasa Inggris juga. Jago banget. Nanti kita ngobrol sama dia pakai bahasa Arab aja. Bahasa Arab bisa. Bisa. Langsung aja kita undang ya. Ada Omar Dhani. Yeay. Yeay. Ini sobat NZ ketika ada di New York. Bahkan bukan cuma sobat aja. Ketika lu foto, lu jalan bareng sama dia. Biasalah. Netizen. Lu gossipin lu berdua. Apakah benar ada sesuatu diantara kalian berdua? Maksudnya gua kayaknya ada sesuatu yang sama Omar Bakri. Umar Bakri. Umar Bakri. Umar Bakri. Gertor. Wah. Baim, 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 baim. Ayo Marja mau kalah lawan soalnya. Maaf ya-nya aku agak terlambat soalnya. Maaf. 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 Kita abis satu bulan di New York jadi agak lupa. Ini gini deh ya. Gua sekalian itu yang bilang. Ngesip NC sama Omar. Enggak deh. Ini 11-12 otaknya. Kan gua pernah bilang. Omar itu kayak gua versi cewek. Dan gua menemukan. Ini kenapa ada gua di sini versi laki-laki. Tapi bener loh. Orang itu kan kita kenal udah agak lama. Tapi cuma kayak temen yang hai, hai, baim. Hai, baim. Terus kata orang kan kalau misalkan kita ngetrip bareng. Itu kita makin kenal orangnya jadi ketahuan aslinya kan. Kenapa se-aslinya kayak. Lah kayak ngaca. Ketiplak. Mojaim juga jadi susah. Gak bisa. Oh jadi menemukan sahabat baru gitu. Brother baru. Brother Somet. Oh gitu. Jadi lu udah kenal sama ANZ udah berapa lama sebenernya? Pernah kerja bareng juga gak sih? Enggak pernah. Enggak. Cuma kenal dari Mutalfriend aja. Iya. Jadi Julio teh. Sahabat aku Julio. Itu juga deket sama Omar. Sahabatan sama Omar. Gitu. Jadi nyambu. Jadi nyambu. Sering ketemu kalau lagi kayak main-main bareng. Ngongkrong bareng gitu doang. Ngongkrong bareng. Sampai akhirnya dapet kerjaan bareng nih. Yes. New York. New York. New York. New York. Di situ yang lebih lu. Sangat benar. Sangat benar. Sangat benar. Sangat benar. Sangat benar. Omar nih. Salah ngerasa dia tuh New Yorker banget. Lu kasih tau dong. Nikline lu, pokokal misalkan, dia kayak, it's New Yorker. New Yorker. Lu kasih tau dong man. Iya, abis pada ribet kan disana kayak, eh jangan gini. Eh jangan gitu. Eh lepas masker apa selanjutnya. Just relax. Just chill. Lu jauh-jauh dari sini, lu udah booster lu udah segala macem gitu loh. Iya. Iya bener-bener, jadi kalau misalkan di New York itu kan, maksudnya di US, kalau misalkan di outdoor kita boleh lepas masker, ya tanggung jawab masing-masing lah karena emang rata-rata mereka juga udah pada vaksin. Kalau di indoor harus pake? Kalau di indoor kita wajib pake masker dan harus nunjukin kartu vaksin ya. Kalau door to door, dia... Gak, 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 gak ada, gak ada. Jadi kayak aku sama Umar termasuk yang cuek ya Mbak ya, termasuk yang cuek ya, kayak udahlah yaudahlah kepala kita bisa nikmatin jalan-jalan gak pake masker gitu. Walaupun kalau misalkan di lampu merah rame, kita langsung pake lagi ya, emang agak panik sama berdua-dua. Itu harus dilawan. Masih tau, kasih bahwa musik yang lu juga gak jadi dateng itu. Oh, ada planning untuk nonton konser bareng. Dan kita sempet yang waktu itu Miami Horror. Miami Horror itu emang pertunjukan horror gitu. Gak, gak jadi itu DJ. Itu DJ gitu. Terus maksudnya ini pertama kalinya aku akhirnya nonton konser. Itu mini konser lah, kayak sekecil doang, tapi tetep aja dibdekan banget. Karena gak ada yang pake masker atau segala macam. Dan pertimbangan kita juga karena itu di rooftop kan, kebuka, jadi kayak open space, jadi aman lah gitu. Tapi seru banget sih, gila, kangen banget nonton konser yang marah gitu. Ya, tadi itu sempet mau dateng, gue mau sempet maksain dateng ke, namanya apa sih, Zoo, Electric Zoo. Ada nama Electric Zoo, dari nama aja Zoo, kebun binatang. Kebun binatang elektrik. Artinya yang dateng kayak hewan, tingkahnya. Jadi kayak serem nih, musiknya juga kayak retetetetetet. Kenceng banget aku. Ada kebun binatang yang temanya elektrik gitu, maksudnya kayak zebra pake baju. Jadi Electric Zoo tuh kayak di satu pulau kecil, kalo kita mau kesana itu satu pulau isinya party semua tuh. Jadi kita penyebrang pake boot. Kayak rev party gitu ya? Nah, lagunya tuh EDM yang kayak wow. Udah beli nih. Udah beli, udah beli. Udah beli. Kuli nitip sama buna. Buna, betul. Udah nih, siap-siap berangkat makin sore kok gue makin parno. Apalagi temen-temen gue semua mempengaruhi nih. Itu cuma duang yang mau berangkat. Iya doang, kadang kan emang. Anak party sebenernya. Anak party sebenernya. Anak party sebenernya. Aduh. Party sih juga banget. Ya karena mumpung di sana juga ya, Mara. Bener, terus kayak yaudah mau berangkat nih gitu. Makin sore, makin mendung. Terus kayak yang lain pada kayak yakin lo. Yakin lah, hati-hati lo. Jadi makin lah. Makin kayak gue pikir-pikir kayaknya gak berani juga. Setiap ada cewek atau ada cewek cowok lewat pake baju leopard tuh gitu. Tuh temen-temen lo, Mar. Kayaknya pake baju animal print tuh. Tuh elektrik zoom, Mar. Mar gabung. Aduh. Cewek-cewek yang pake di gambar-gambar tuh gak mau kayak face paint gitu. Langsung temen lo tuh. Temen lo tuh. Terus gue kayak parno sendiri akhirnya batal. Dan itu padahal gak bisa di refund. Cuman aku sama Omar tuh sempet banget. Kita akhirnya ada after party abis show kan. Kita si tau nih Alan Walker. Kita tau Alan Walker. Tapi si dengerin nih. Kita Alan Walker. Ya kan. Gue ya Alan Walker aja taunya dari anak gue. Dari ini kan kayak musik-musik game gitu kan. Sebenernya kita gak tau kalau ada dia. Nyampe gitu baru tau kan. Iya. Jadi kayak dikasih tau dulu. Kita taunya kita mau ke club mahal. Katanya. Kalau orang kaya. Iya. Tuh gimana Omar coba. Namanya Merkwi clubnya. Terus kayak. Yaudah depannya kayak Holy Wings. Nggak udah ditulisin. Anggi Piong. Nam dosan. Nam dosan. Anggi Piong gue kayak ah. Oh ini. Demi Allah lagi kayak Holy Wings gue. Gue baru kepikiran detikin lu. Iya kan. Terus kayak. Wah gila gitu kan. Masuk. Kita masuk udah nih. Kita masih pake baju show nih Omar. Dengan blazer birunya dia ya. Kayak muda gaya kemarin. Fashion way. Fashion way. Kita bener-bener kayak show. Kita kayak mau karnaval lagi. Jember batik karnaval. Yang mau banget. Yang lain pada New Yorker kan. Jadi kayak New Yorker. Jadi mereka dandannya keren gitu. Kita buset. Tapi kan tuh keren. Lu keren sendiri. Tapi jatohnya jadi bener-bener jember fashion way. Karena. Sorry. Sorry nih. Kita dada segini ke buka. Mau kemana sih bang gitu. Kayak lu tuh mau party. Kenapa lu pake baju fancy gini. Baju lagi gini. Biasanya warna biru lah gitu. Terus jadanya gini. Gak pake daleman gak. Gak pake daleman gak. Masuk lagi juga enggak sih gue lihat ya. Thank you. Masuk nih kita. Kita kan bareng sama gengnya Buna kan. Bareng sama Buna. Kade table. Terus kayak. Unwalker. Semua orang teriak. Itu pertama aja kita masuk klub. Masuk-masuk klub yang rame banget. Kita udah yang kayak. Kan gak bisa dong kita udah show banget. Tapi gak mungkin dong kita. Takut-takut kita kan gak mungkin. Jadi kita bener-bener yang kayak. So tau gitu ya. Akulah tampil gitu. Kayak inilah kita gitu loh. Kalau kayak mata tertuju pada kita gitu. Padahal gak sih bener-bener gak. Gak aneh ya. Pas alur-alur keren. Masuk ke meja DJ. Musiknya. Tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata. Gue kayak sama Omar. Gue mulai kayak. Gue gimana jogetnya. Ngatur tangkonya. Tangkonya gimana ya. Ngaturnya gitu. Ada. Tindangin. Tindangin lagi diem. Ada momen. Gue joget gini. Gini. Enak. Pasti ada yang kasih ketukan dong. Reza Candika di sebelahnya. Gak ada. Masalahnya Candika gak ada. Masalahnya gue. Cuma gue. Omar. Sama Feby. Yang bener-bener kayak. Kita di US. Yang bertibaan. Yang gerubannya di situ. Yang gak ngerti EDM. Nah yang lainnya tuh kayak. Gak mau. Mereka tuh udah kekeh gue. Gak mau. Ah party gitu kan. Yang lain tuh kayak Salimbuna. Emang suka EDM. Jadi beda dong. Mereka teman. Nah kita kan bareng sama mereka kan. Kita berusaha untuk menikmati Alan Walker ini. Dan ada. 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 Ada banget. Dan pasal lagu itu gue sempet yang kayak biar fun. Dan kayak. Gitu. Tapi kalau pasri aku sendiri yang lain sepi. Gak ada. Gak ada. Terus ada momen kan Omar pake bajunya blazer gitu ya. Iya. Dia sudut di. Yang blue dadanya keliatan gitu. Club mahal lah gitu. Omar emang cita-cita banget. Bias pengen kayak. Gue mau doang ke club orang kaya. Karena sebelumnya tuh udah ajakin nama Reza Candika. Karena gue ngebet banget. Gue ngebet banget tuh. Gue pengen tau musik di New York yang gimana sih gitu. Terus dia ngajakin satu distrik tuh kanan kiri isinya kayak cafe-cafe lunch dan club gitu. Itu. Terus kayak ada yang. Kita dateng lah ke satu tempat yang paling sepi. Karena gak mau nanti. Karena kita tadi mau ke tempat namanya piano. Namanya piano. Tapi piano. Mari-mari. Tapi ngantri banget. Ngantri banget. Akhirnya gak jadi. Gak jadi. Masuklah ke club itu agak sepi. Paling sepi. Malah yang sepi yang dicari. Orang kan biasanya gak mau yang sepi ya. Berarti kan gak keren. Tempatnya di bawah tanah. Kayak masuk tangga bawah tanah. Ya udah gue masuk. Dalamnya gue inget kayak di Legian. Gak kayak di New York gitu loh. Dari segi. Tata. Tataan interiornya kayak di Legian. Tataan lampunya koretro gitu. Terus musiknya yang paling hancur. Tiba-tiba lagunya apa sih? Lagi. Apa lagi? Lagi gak lagunya? Neneh, 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 neneh. Langung 2000, yang gitu-gitu. Neneh, 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 neneh. Terus. Pokoknya top 40, top 40, 2000an. Tapi bener-bener. Kita sampe tahapannya udah bukan ketawa. Gara-gara seru gitu. Ketawain. Anggumnya keren banget. Itu kosong. Itu satu tempat kosong. Sampe si Renzo Candika sama NZ fashion show di situ. keren yang New York banget gitu terus dibawa lagu kemarki itu parkirnya itu nah ini kan udah bayangin ya udah dari kita tadi nih berizinan udah tahu kan ya kayaknya kita bisa di klub yang biasa aja kita pengen kita nyobain ya Wow tanya-tanya mati mark itu banyak banget artis-artis Hollywood gitu kan kita kayak cobain deh mumpung di sini karena kita mau cabut kan bentar lagi ke le datenglah kita nih dengan baju kita karnaval tadi Omar tadi dadanya gini kan omar duduk nih di sofa omar di atas gue disini duduk di sofa gitu gue masih amapnya tiba-tiba pas gue nengokong dia sangat menikmati dia cuman diem ya kayak malah ngantuk gitu kan ada momen tiba-tiba dia garuk dadanya dia karena ga ada halangan ya gue tanya dong gatel mar bercandaan kita kayak gatel mar kenapa terus kayak ada nyamuk nggak ada di jalan klub mahal nyurak nyamuk nggak ada tiba-tiba kayak ada yang sesuatu yang gini terus gue garuk tuh ampe bentong ya oke terus gara-gara gue bilang ada nyamuk dia ketawa ampe nangis kata dia di New York ada nyamuk ada njad ya ya ada tapi maksud gue cuman mungkin dia ga AIDES IGAPTI ya mungkin iya mungkin nyamuk kebon juga pasti ya nggak kayak ada orang kekeh banget yang pengen banget ke market tuh dia loh kayak sampai sana si nikmatin tuh lagunya garuk-garuk berasa satu musik kayak ini ya misalnya gatal-gatal nyamuk udah udah nyampe situ kenapa nggak santai gitu nikmatin pakai baju blazer lo yang kelihatan gak dapet juga berarti disitu ampil berarti momen paling menyenangkan disana apa pas dimana main mihorror sih kalau gue itu kalian kan berdua gitu-gitu kan lo sempat ada story atau apa tuh udah terlalu udah terlalu fun jadi kita ngomong nggak sorry-sorry ya Mereh apa gitu jadi rame tuh nggak jadi videografi masalahnya gue juga diganggu iya emang pasti di DM-in banyak banget teh 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 lihat ini di tek-tekin hape sih oh gara-gara sesamaan pertama ya orang-orang ya padahal sebenernya beda beda jadi enz itu warnanya biru warna abu-abu centang gue yang biru cuma kalau difoto pakai filter hampir sama berifat dia ya tapi mau sebenarnya mungkin emang karena posisi gimana ya kan kita satu grup itu ada 8 orang atau 7 orang sih kita ya lah 7-8 orang itu kan nah emang tanpa disadari maksudnya sering banget ke posisi gua sama omar tuh kalau jalan ya gitu kita sampingan apa-apa dan gue kan orangnya klingi kalau ngerasa gue deket itu disip sama ada tiga orang yaitu tiga orang pertama kan omar kedua gading Bapak gading juga tuh udah gosipin yang ketiga tuh kita sama-sama orang ciputan maksudnya sama-sama klingi gitu kan kenapa kakanya tuh nggak nggak di kenapa ya Mareh itu padahal udah bikin gimmick berdua kan video itu kenapa peluk-pelukan lari gitu iya juga Oh papa gading rame ama omar rame Maraja juga rame gitu emang mungkin karena gue juga temennya sama cowok juga kalian temennya kayak sekarang bukan yang lagi-lagi-lagi indonesian sweetheart apa-apa dijodohin sih bener sih bener-bener apa rame-apa rame nah awal itu gara-gara videographer kita dan dia nggak sengaja awal jadi kayak ngevideoin begini kita lagi jalan berdua itu semaja lagi cuy awalnya nggak sengaja siapa sih itu dia iya udah interview dia ya jadi awalnya dia nggak sengaja terus karena responnya banyak nih besok-besoknya dia kayak sengaja Oh yang sebelumnya yang sebelumnya gadingan ya iya besok-besoknya di zoom segala macem kemarin sebelum berangkat ada Project Cinta Fitri series Oh udah beres udah selesai udah tayang sekarang tinggal tayang tanggal 5 besok tayang jadi miska jadi oma jadi oma yang nampar miska nggak jadi siapa jadi Aldo Aldo cibaranya gue dulu ini adivirus bukan adivirus bener-bener siapa peril-nya Rizki Nazar jadi Fitri fitrinya Tissa Labiani bisa bagus banget mainnya Tissa kalau cinta Fitri ya lu nonton-nonton seru nggak tapi tantangan apa sih kalau adaptasi dari Tintafikri pertama nontonin ulangkah atau nonton nggak ya benar jadi justru gue tuh nggak boleh nonton yang lama karena gue diminta untuk meng-create karakter itu sesuai dengan apa yang gue mau jadi create karakter yang baru jangan nyontoh yang lama gitu loh jadi kalau pun gue mau nonton yang lama karena dulu memang kebetulan mungkin umuran segitu gue masih masih main apa sih jadi gue nggak nonton nggak terlalu nonton lah jadi cuman boleh nonton maksimal satu episode buat melihat warnanya aja warnanya ceritanya itu kayak kemana gimana gitu-gitu sih tapi ceritanya sih Cinta Fitri yang sekarang sama yang dulu tuh beda atau beda apa-apa sama persis sih sama persis nggak ada yang diubah cuma ya paling dibikin lebih modern aja terus enggak karena memang ini dia sinematografinya juga lebih ke milenial lebih ke layar lebar gitu yang dibikin di digital jadi dia nggak terlalu dramatis seperti sinetron karena lumayan panjang ya Cinta Fitri tuh iya itu berapa tuh iya itu gimana tuh dan ini cuma dibentuk dalam 15 episode awal dulu ada seasonnya udah baik banget iya iya sampai lama dan dia awal-awal stripping yang bener-bener setiap hari kan kalau mungkin masih weekly kayak tersanjung apalagi itu kayak weekly kalau si Cinta Fitri tuh yang stripping jadi bener-bener ratusan episode pokoknya kru-kru-nya udah pada tajir semuanya awal-awal senangkan panjang banget lah ya bisa jadi dibikin masa sepanjang itu episode terus dibikin jadi 16 episode doang 15-16 bahkan di jadinya yang terrumit maksudnya di psikolog juga masuk karena kan maksudnya iya jadi untuk pelajaran juga akan rumitnya cinta ada cinta bertumpuk sebelah tangan cinta segitiga dia cinta Fitri karena kan gue bener-bener itu serius banget ini barusan gue kayak serius banget kayak oh psikolog tapi itu akan ada cuma satu season doang atau nggak itu masukkan dikit banget 16 episode iya 15 15-16 gue ulang cocok mereka tuh kalau saat pacaran mulut gue ya itu tuh kayak Ubi jalan mau Ubi mimpi yang gitu gue tuh di nyuruh kayak gini tau kerjaan atau omar kayak gue ngomong apa ding berhayau tuh juga suka berhayau gitu loh kayak lihat anjing jadi anjing gimana ya kayak random banget tiba-tiba gitu udah tinggal tayang udah apa udah tayang belum belum tangga lima tayangnya lebih suka rambut panjang atau rambut pendek panjang kalau cewek panjang atau pendek panjang 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 rambut udah lama iya bener next ya teh introvert atau extrovert jawab sih introvert kok lu yang jawab kenapa dia introvert topik kita selama disana tuh itu introvert extrovert deep talk inner child kayak ini jadi trip psikologi atau apaan sih psikologi psikologi isinya ya ada malam terakhir kita di LA gue disuruh kamar Reza jadi sama Reza anaknya kayak kita harus ke kamarnya dia untuk ngumpul ngobrol barang quality time gitu pas gue dateng udah ngomongin inner child kok berat banget topik ga banget gue balik aja deh ke kamar gitu terus ada momennya kalau kita lagi rame-rame gak bertiga udah berempat bisa mah kayak di kamar Candika dan ada satu orang yang tidur itu dibangunin jadi kita ngobrol apa jam 3 paginya wajar dong ngantuk kayak besok masih ketemu kok ga gini loh pertemanannya gitu kayak ada momen kita ngobrol misalkan gue tidurin heee tidur 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 ayo minta maaf minta maaf kalau gak kalau gak dimaafin ton takut digelitikin sampe ngompol iya gitu serem banget oke kalau Mar suka dapet peran antagonis atau protagonis bad boy or good boy nah ini beda nih kalau misalkan bad boy itu menurut gue challenging karena gue harus mendobrak ibaratnya banyak hal yang tidak gue lah lu kan juga bad boy New York New York New York ya kan benar sih sama persis kalau good boy itu kayak lebih ada di zona aman dan zona nyaman gitu jadi bingung yang mana ya good boy kali lebih 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 nyaman karena kalo gajah kadang-kadang monoton gak sih iya makanya lu gak bisa explore gitu loh ya udah deh bad boy deh lebih susah jadi lebih susah jadi good boy gitu kan iya playboy atau sad boy cina eh playboy banget lagi kayak wuuu gosni yuki wuuu gosni yuki sad boy ngeri aman sad boy sad boy emang pernah ngerasain patah hati sampe tapi paling gak kalo gue jadi sad boy itu gue tidak menyakiti orang lain hmm bahas ini cembilan-cembbilannya sama pake softball knife lu belum pernah kan nyobain ini belum? nyominuman ini enak banget eh ya kan ini bener-bener enak ini emang enak bener-bener enak kalo enjat belum pernah nyobain ini kalo gue udah berapa kali kan pasar ya salah lagi kasar banget lagi gue ini ini namanya yubari yubari rasa melon siumari iya dia belum tahu kalo ini ada minuman baru dari Cassie namanya yubari jadi kayak ada babel-babel ini tuh wau bloki ini enak banget enak banget yogurt ada rasa melonnya enak dan enak seger banget ya kan gue gak nemu ini di New York hahaha 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 amin amin pokoknya ini ya amin amin ini ada minuman yubari jadi berasa banget ada rasa susunya lebih ke yogurt ya tapi ya susu seger tapi ada rasa melonnya ini yang yang kayak bulet-bulet boba-boba-boba tapi kayak mangga apa sih melon tapi itu ada topping mangga tapi ada topping manganya juga jadi gimana teh melon atau mangga nih ini tuh secara rasa melon terus ada mangga juga ah gue bingung deh pokoknya lu cobain karena ini yang beneran seenak itu guys iya di atasnya tuh es krim kok gak ngeliatannya bumbut es krimnya es krim jadi es krim caps itu dilelehin ke sini di cengpungin oh makanya susunya tuh kayak rasa yogurt gitu mau pantesan rasanya yummy yummy yubari float harus cobain ya guys tadi udah ada tete udah bilang kan ini rasa susu kayak susu melon tapi ada popping manganya jadi rasanya mirip sama sop buah ya abang-abang sop buah tapi seger banget gak kan ini enak banget apalagi ada es krim di atasnya jadi ini namanya adalah yubari float tuh enak banget bikin mood apa teh enak banget ini bikin kita jadi mood booster mood boosternya beneran naik enak makanya buruan belinya di kfc makanya buruan beli ya gimana teh di kfc yubari yubari parah this or that untuk memilih lawan acting kita dapet ada pilihan ya oke oke pilihannya ya lo lebih pilih Amanda Manopo atau Natasha Wilona Amanda aja biar Amanda Manopo Amanda Manopo Amanda aja biar apa berhubungan woi eh dua-duanya udah pernah main bareng belum eh Amanda enggak Amanda kemarin aja kita kebetulan baca nominasi bareng oh terus kalau Natasha Wilona pernah kayaknya dulu jadi belum pernah kayaknya untuk coba barengan ya betul mungkin bisa dicoba ya itu tadi Amanda Manopo ya Amanda atau Feby Restanti Amanda atau Feby teman sendiri sih udah sering ya udah udah pasangan Amanda Manopo ya tadi masih apa antara Feby sama Amanda Manopo Amanda Manopo atau Ranti Maria Amanda Manopo Amanda Manopo Amanda Manopo atau Siva Haju Siva Haju Siva Haju Siva Haju atau Michelle Judit nah itu duduk belum pernah tuh coba bayangkan lebih tertarik maksudnya mau coba Siva Haju Siva Haju Siva Haju Siva Haju Siva Haju lagi banyak film banget jadi kayak lebih gue juga lagi belajar banyak di dunia film jadi kayak pengen coba ya Siva Haju atau Tissabiani 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 udah pernah Siva Haju Siva Haju Siva Haju atau Prilly ini dua-dua belum pernah juga nih Siva Haju Siva Haju Siva Haju atau Kathleen Helderman Siva Haju Siva Haju atau gue lalu sih Gila lu banget sih NG ya kita kayak liburan aja fun pasti kalau kerja nggak kayak kerja gitu iya jadi kamu harus udah punya pacar belum sudah udah punya pacar sudah bukan itu jarang banget pacaran hampir nggak pernah jadi kayak pada saat gue punya tuh agak rasanya aneh gitu kayak gini kayak pacar nih gitu ya Tapi emang kalau sendiri tuh lama-lama jadi nyaman tau kan? Iya nyaman banget sendiri. Takutnya terlalu nyaman sendiri. Bahayanya itu, terlalu nyaman sendiri itu agak bahaya. Makanya sister gue juga gitu, gue tuh selalu kayak ngeliat dia terlalu nyaman sendiri. Akhirnya dia super picky. Itu bahayanya itu sih. Super duper picky, apa aja gitu lah. Ada yang bisa bikin dia ill feel, udah switch. Langsung dia cabut gitu dari relationship. Setuju banget lagi. Iya gak sih? Karena udah berapa lama? Empat bulanan. Empat bulanan, oh lagi sweet-sweet. Gemes-gemesnya. LDR juga ya, Mar? Iya betul. Lo sengaja lo sebenernya gak cinta. Hehehe gak gitu ketawa ya. Lo sengaja ya? Lama gak pacaran, pacaran. LDR lagi lo gak cinta ya? Lo gak cinta ya? Gila, gila, gila. Enggak, enggak, enggak. Berarti proyek selanjutnya apa, Mar? Itu selain itu apa? Lagi ada jalan apa? Proyek selanjutnya, pada baru mau tayang sih. Sebenernya gitu. Kalau yang baru mau syuting, jujulnya masih belum berani disebut ya. Oh lagi ada yang lagi misyuti. Serius juga. Serius lagi. Good luck ya, Mar. Buat cinta Fitrinya. Semoga ini gak kalah booming juga sama yang dulu ya. Aamiin, thank you. Karena kan dulu juga viral banget. Sukses terus. Aamiin, thank you. Aamiin, thank you. Aamiin, thank you. Aamiin, thank you. Teh. selamat menikmati